Acara penandatanganan kerjasama ini selain dihadiri oleh Bupati Sigi yang mewakili pemerintah daerah dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Geri Adikusuma serta Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional 10 Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku Utara Made Pujayasa yang mewakili manajemen BPJS Kesehatan Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional 10 Imade Pujayasa mengaku mengapresiasi langkah Pemkap Sigi yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat untuk penduduk Sigi Dengan perjanjian kerjasama ini dijelaskan Made, maka kini ada sebanyak 378 kabupaten kota se-Indonesia yang telah menjalankan Program Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Sedangkan untuk Sesulawesi Tengah terdapat sebanyak 7 kabupaten kota Pihak BPJS Kesehatan berharap agar di tahun 2017 nanti jumlah penduduk Kabupaten Sigi yang didaftarkan menjadi Peserta Kartu Indonesia Sehat akan bertambah Seiring meningkatnya perekonomian di kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah petani ini Selain itu nantinya program yang juga merupakan asuransi sosial ini akan menjadi program wajib yang harus diikuti Karena banyak manfaat yang diterima masyarakat dibanding asuransi komersil Sementara itu Bupati Kabupaten Sigi Muhammad Ilwan Lapata dalam sambutannya mengaku Bahwa kerjasama ini merupakan komitmen besar dari pihaknya selaku pemerintah daerah terhadap pelayanan hak dasar masyarakat Yang salah satunya adalah akses layanan kesehatan Sebab diakuinya selama ini sebagian besar masyarakat Sigi banyak memilih untuk merubat ke fasilitas kesehatan yang ada di kota Palu Karena belum ada yang layanan BPJS di kabupaten ini Nantinya sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang dibuat Pihaknya akan mendorong perbaikan dan pembenahan fasilitas kesehatan yang ada Agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat diberikan maksimal Bupati juga berjanji di tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk yang tercover BPJS Kesehatan akan bertambah Dalam kerjasama ini sendiri sebanyak 6.003 penduduk Sigi didaftarkan menjadi peserta Jumlah itu akan bertambah pada tahun 2017 mendatang Kerjasama ini ditandatangani oleh Bupati Sigi Muhammad Ilwan Lapata dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Geri Adikusuma Dalam acara ini juga diberikan piagam penghargaan dari manajemen BPJS Kesehatan kepada Bupati Sigi Atas komitmennya memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya melalui jaminan kesehatan nasional Acara ditutup dengan pemberian secara simbolis Kartu Indonesia Sehat kepada perwakilan warga Sigi Perjanjian kerjasama ini adalah terkait dengan jaminan pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Khususnya yang diikut sertakan di dalam program itu jumlahnya kurang lebih Kan 6.003 ya jumlahnya 6.003 Rencananya di 2017 itu akan bertambah lagi menjadi 38.000 Tim Liputan Radar TV Palu